Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film bergenre drama kriminal thriller berjudul No Country for Old Men yang dirilis pada tahun 2007. Dimana dibuat berdasarkan novel karya Cormac McCharty dengan jenis rupa yang terbit pada tahun 2005. Film ini dibintangi oleh Om Tommy Lee Jones, Javier Bardem, dan Josh Brolin. Serta disetadari oleh Joel Cohn dan Ethan Cohn, yang dimana bisa dibilang kalau ini adalah salah satu karya terbaik mereka. Bahkan film ini tercatat memenangi 76 penghargaan dari 109 nominasi. Seperti pada Academy Awards 2018, yang meraih gelar Best Picture, Best Director, Best Supporting Actor, dan Best Writing Adapted Screenplay. Singkatnya film ini membungkus sebuah kisah kejar-kejaran antara tiga orang. Dikarenakan ada seorang pria yang membawa kabur uang hasil transaksi narkoba. Dan hal ini membuat dirinya harus berjuang mempertahankan nyawa. Karena dikejar oleh pihak kepolisian, serta seorang pembunuh bayaran. Kenapa bisa begitu? Yaudah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film dimulai. Dengan bersetting di daerah Texas pada tahun 1980-an. Dimana ada seorang petugas kepolisian, sedang menangkap seorang pria di jalanan yang terlihat mencurigakan. Yang anehnya juga membawa tabung oksigen. Lalu saat di kantor, sang petugas pun melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Tapi tanpa dia sadari, pria yang dia tangkap mulai mendekat dari belakang. Dan langsung mencekik polisi itu hingga mati. Menggunakan rantai borgol yang masih terpasang di tangannya. Pria ini bernama Anton. Lalu setelah urusannya selesai, dia pun kembali ke jalanan dengan mobil polisi. Dan memberhentikan sebuah kendaraan lainnya. Di sini, akhirnya kita tahu kegunaan tabung oksigen tersebut. Yang ternyata dia gunakan sebagai kompresor untuk menembak. Dimana lelaki tua yang menjadi korbannya pun langsung ditembak di kepala. Karena Anton ingin mengambil mobilnya. Adik yang berganti ke seorang pria bernama Lueline. Sedang memburu sekumpulan rusa. Namun sayangnya dia tidak mendapatkan hasil. Dan di saat mau pulang, dia melihat ada jejak darah di tanah. Lalu setelah menyusuri, dia menemukan sekumpulan mobil yang berada di tengah gurun. Ternyata, di sana juga banyak mayat tergeletak. Dimana dia pun menemukan seorang pria Meksiko yang masih hidup di dalam salah satu truk. Tapi keadanya sekarat dengan luka tembak di perut. Namun Lueline tidak berniat untuk menolong. Dan hanya mengambil sejumlah persenjataan di sana. Lalu saat mengecek isi bagasi truk itu, dia menemukan narkoba dalam jumlah banyak. Jadi bisa diasumsikan kalau baku tembak yang terjadi di sana. Akibat transaksi jual-beli yang kacau. Dia pun menduga kalau ada orang yang selamat. Lalu pergi mencarinya. Dan setelah beberapa saat, dia berhasil menemukannya. Sedang terduduk di bawah pohon. Lalu setelah memastikan kalau pria itu sudah tewas, barulah Lueline mendatanginya. Di mana dia pun menemukan sejumlah uang di dalam koper bernilai 2 juta dolar. Namun tidak melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Dan di saat pulang membawa uangnya, dia pun sekaligus menyembunyikan senjata di bawah rumah. Saat masuk ke dalam, Lueline disambut oleh istrinya, yaitu Carla. Lalu mempertahankan koper serta pistol baru yang dia temukan pada mayat sebelumnya. Namun tentu saja, Lueline tidak akan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Saat malam, dia tidak bisa menutup mata dan terus memikirkan pria Mexico yang ditinggalkan sekarat di dalam truk. Kemudian mengisi tempat air untuk nanti dapat menolong orang tersebut. Sang istri pun terbangun sambil bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun Lueline hanya bilang kalau ingin pergi keluar karena ada urusan. Padahal di dalam hati dia tahu kalau hal ini sangat beresiko. Karena berurusan dengan gembong narkoba yang tidak akan segan untuk membunuhnya. Saat sampai di lokasi, Lueline menghentikan mobilnya di atas bukit dan berjalan kaki ke tempat tersebut. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Dan benar saja, pria Mexico tersebut telah tewas oleh tembakan lainnya. Gak lama dia menyadari ada mobil lain yang mendekat. Sontak hal ini membuatnya langsung bersembunyi. Dimana para orang asing tersebut mulai turun ke bawah untuk memeriksa keadaan di sana. Lueline tahu kalau nyawanya sedang terancam. Lalu segera pergi. Tapi para penjahat menyadari hal tersebut dan langsung memburunya. Bahunya pun tertembak dan dia terjatuh. Namun di saat genting, Lueline menceburkan diri ke dalam sungai. Tapi anjing sampen jahat dengan sigap memburunya hingga keseberang. Namun Lueline langsung menembak hewan tersebut hingga tewas. Kita beralih ke Anton sedang mengisi bensin serta membeli beberapa barang. Lalu karena tidak suka dengan sang pemilik toko yang bertanya tentang perjalanannya, dia pun mulai mengintimidasi. Lalu mengajak untuk bertaruh menggunakan koin tanpa memberitahu hal apakah yang akan dipertaruhkan. Sang pemilik toko mulai takut dan mengusur Anton dengan alasan ingin tutup lebih awal. Namun setelah digertak kalau dia akan kembali lagi saat malam, akhirnya mau tidak mau, pria ini harus menentukan pilihan. Tapi sang Dewi Fortuna masih menyertai sang pemilik toko karena berhasil menebak sisi koin dengan tepat. Dimana setelah itu, Anton juga segera pergi meninggalkan pria tua ini yang masih terlihat kebingungan. Scene berganti dengan Lueline sudah berhasil sampai di rumah. Menyadari kalau sedang dalam bahaya, sambil mengabati luka, dia pun menyuruh Carla untuk segera pergi ke rumah orang tuanya karena tak ingin menempatkan sang istri dalam bahaya serta meminta untuk mengemas barang-barangnya juga. Tanpa diduga, scene beralih dengan Anton sedang berada di lokasi penembakan bersama dua orang pria. Dimana dia disewa untuk menemukan koper uang yang telah diberi alat pelacak. Lalu di saat Anton sudah menerima alat untuk melacak koper tersebut, dengan santai, dia malah langsung menembak mereka hingga tewas. Lalu segera pergi dari sana. Adegan berganti pada keesokan hari, seorang sheriff bernama Ed pergi membawa dua ekor kuda untuk menangani suatu kasus. Dia pun menuju lokasi pertama dimana rekannya yang bernama Wendel telah menunggu. Di sana terdapat sebuah mobil Ford tahun 1977 yang telah terbakar. Shang Sheriff menduga kalau ini adalah perbuatan orang yang juga telah membunuh polisi dan seorang warga sipil sebelumnya. Lalu mereka melanjutkan penyelidikannya dengan naik kuda hingga sampai ke tempat para mayat itu berada. Ed pun langsung mengenali truk milik Lueline. Setelah itu, mulai menyelidiki area tersebut dan langsung menganalisa kalau ini merupakan sebuah transaksi narkoba yang berujung kegagalan. Mayat-mayat yang ada di sana pun terlihat sudah membengkak kecuali dua mayat pria yang dimunuh Anton semalam. Dimana insting Shang Sheriff pun tahu kalau kasus ini pasti berbuntut panjang. Di tempat lain, Anton telah sampai di rumah Lueline dan menyebab pintu dengan menggunakan tembakan tabung oksigennya. Tapi rumah itu telah kosong. Lalu dia mencoba mencari petunjuk dengan bertanya kepada pemilik kontener tentang keberadaan Lueline. Namun wanita ini tidak mau memberikan informasi apapun. Hal ini tentu membuat Shang Psikopat kesal. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan terdengar suara mobil dari luar karena polisi juga telah sampai di sana. Karena itu, Anton langsung bergegas pergi. Ed dan Wendel menemukan kejanggalan di kontener milik Lueline karena kunci pintu tempat itu telah rusak. Saat masuk ke dalam, Ed pun terlihat bingung dengan keadaan di sana. Apalagi ketika rekannya bertanya, kira-kira pembunuh macam apakah yang tengah memburu Lueline? Shang Sheriff menjawab tidak tahu dan menikmati segelas susu yang sebelumnya dikeluarkan oleh Anton. Di tempat lain, Lueline pergi mengantar sang istri naik bis agar dapat pulang dengan selamat. Di mana dia mengambil rute terpisah dan pergi dengan membawa dua koper. Lalu menuju sebuah motel untuk bersembunyi dari kejaran para penjahat. Kemudian, meneruh koper berisi uang tersebut di dalam ventilasi agar tidak mudah ditemukan. Anton juga mencoba melacak pria itu berdasarkan tagihan telepon yang sebelumnya dia temukan di dalam kontainer. Setelah itu pergi ke daerah Del Rio. Dan di tempat lain, Lueline sedang pergi keluar membeli barang keperluan sehari-hari. Tapi saat kembali ke dalam motel, ada sebuah truk yang dia curigai. Sehingga meminta sang supir taksi untuk pergi dari sana guna mencari tempat lain. Esoknya, dia membeli sebuah senapan serta berbagai keperluan berburu. Kemudian memesan kamar baru di motel yang sama. Di mana dia meninggalkan koper berisi uang dan memilih kamar yang terhubung dengan ventilasi kamar sebelumnya. Lalu saat sedang menyetir, alat pelacak yang dipegang Anton tiba-tiba berbunyi di depan motel tempat Lueline menginap. Hal ini tentu membuat dia curiga. Karena saat berhenti di depan sebuah kamar, suara yang dihasilkan alat tersebut makin kencang. Anton pun menyewa sebuah ruangan. Dan saat gelap, dengan tidak memakai sepatu, pelan-pelan dia menuju kamar sebelumnya. Namun ternyata, di sana tidak ada Lueline dan hanya berisi sekumpulan orang Meksiko. Yang nasibnya, berakhir di ujung senapan sang psikopat. Di mana setelah itu, kopar yang dicari juga tidak dia temukan. Dikarenakan Lueline telah kabur dari sana dengan menumpang sebuah mobil. Adegan berganti ke sebuah gedung di kota besar. Kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Carson. Ternyata, dia adalah satu dari sedikit orang yang mengenal asal-usul Anton. Dan pria yang diajak bicara adalah bagian dari sindikat penjahat di mana merupakan sindikat pemilik uang yang ada di dalam koper. Carson pun dipanggil ke sana untuk mencari keberadaan Anton. Sementara itu, Lueline terlihat sedang menyewa kamar di hotel yang baru. Dan saat mau beristirahat, dia baru menyadari kalau ada alat lacak pada koper tersebut. Karena itulah Anton berhasil mengetahui keberadaannya. Namun hal ini sudah terlambat. Dikarenakan sang psikopat sudah berada di depan pintu kamarnya. Dan memoboh kunci menggunakan pistol oksigennya yang kemudian mengenai dada Lueline. Tapi dia juga menembak balik lalu melempar kopernya keluar jendela. Kemudian langsung kabur dari sana. Lalu saat sedang berlari, perutnya pun tertembak. Tapi gak lama, ada sebuah mobil melintas. Lueline pun langsung memberhentikan karena ingin menumpang. Namun naas, di saat mobil belum sempat melaju, sang supir terkena dua tembakan dari Anton dan langsung tewas di tempat. Lalu dengan terpaksa, Lueline mengambil alih kemudi untuk menghindari tembakan. Tapi kalau tidak dapat melihat arah jalanan dengan benar, dia pun menabrakan mobilnya. Kemudian langsung keluar serta bersembunyi untuk menunggu kedatangan Anton. Dan di saat sang psikopat muncul, dia langsung menyergap dan berhasil menembak kaki orang tersebut. Sehingga membuat Anton kabur karena terluka. Setelah itu, Lueline melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Tapi dia sadar kalau tidak mungkin bisa melewati pos pemeriksaan karena kondisinya yang sedang berlumuran darah. Dengan langkah tertatih, dia bertemu dengan tiga anak muda yang menduga kalau Lueline baru saja mengalami kecelakaan. Dia pun mengiakan dan membeli salah satu jaket milik anak tersebut. Lalu ketika sudah sendirian, Lueline melempar koper ke bawah jembatan dengan tujuan menyembunyikannya. Kemudian berjalan melewati perbatasan Meksiko. Malam itu pun, dia lewati dengan tidur di taman. Di mana saat pagi, terbangun oleh sekelompok pemusik. Dan dengan imbalan uang, dia meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Anton yang terluka pun juga mencoba untuk mengobati dirinya. dengan pergi ke apotik. Tapi gilanya, dia malah mensabotase sebuah mobil dengan cara menyulut api di tangki bensin. Sehingga kendaraan itu meledak. Hal ini tentu membuat semua orang panik. Dan dengan santai, Samskopat pun mengambil berbagai obat yang diperlukan untuk mengobati cederanya. Lalu Anton menyewa sebuah kamar dan melakukan berbagai persiapan. Dengan telaten, dia membersihkan dan menyutikan obat untuk merawat lukanya. Yah, kalau orang biasa, pasti sudah meringis kesakitan terhadap proses ini. Bahkan mungkin bisa pingsan. Namun Samskopat tetap bersikap tenang seolah-olah dia tidak memiliki emosi apapun. Scene beralih di mana Lueline terbangun di rumah sakit dengan Carson di sampingnya. Pria ini pun memperkenalkan diri dan bilang kalau dia tidak datang ke sana untuk membunuh Lueline. Tanpa basa-basi, Carson langsung menawarkan kesepakatan agar mengembalikan koper berisi uang tersebut. Lueline pun langsung menolak dan berkata kalau uang itu telah habis dia gunakan. Tapi tentu saja Carson tahu kalau ini adalah sebuah kebohongan dan memberikan Lueline kesempatan untuk berpikir ulang lalu pergi dari sana. Di tempat lain Ed sedang bertemu dengan Carla dan berharap kalau wanita ini bisa memberitahu keberadaan Lueline dikarenakan dia tahu kalau nyawa pria itu sedang dalam bahaya. Walaupun masih ragu akan kebenaran hal ini Carla berjanji untuk mengabari sang syerif jika nanti mendapat kabar terbaru. Adegan beralih ke Carson sedang menyusuri jalan di sekitar perbatasan untuk mencari petunjuk. Usahanya pun tidak sia-sia karena melihat koper tersebut di bawah jembatan. Hal ini tentu membuatnya senang dan langsung kembali ke hotel untuk melaporkan penemuannya. Tapi saat hendak menaiki tangga tiba-tiba Anton muncul dari belakang sambil membawa senjata di mana dia mengajaknya berbincang di dalam kamar untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Dari raut wajahnya bisa kita tebak kalau Carson terlihat tegang. Dikarenakan dia tahu kalau saat ini nyawanya sedang terancam. Namun sambil tersenyum Anton berkata kalau Carson harus menerima nasibnya secara jantan. Gak lama telpon disana berdering dan tembakan pun dilepaskan. Lalu sang psikopat mengangkat panggilan tersebut di mana itu berasal dari Lueline. Tanpa basa-basi Anton berkata kalau akan tetap memburunya namun memberikan sebuah pilihan. Jika mau menyerahkan uang itu dia akan mengampuni nyawa Carla. Hal ini tentu membuat Lueline kesal dan balik mengancam sang psikopat tersebut. Karena itulah dengan hanya mengenakan baju dari rumah sakit dia pun mencoba kembali melewati perbatasan. Namun dicirigai oleh petugas disana tapi di saat bercerita kalau dia merupakan veteran perang sang petugas langsung mengizinkannya lewat. Dia pun segera membeli pakaian baru dan langsung mengambil koper yang dahulu disembunyikan. Setelah itu menelpon Carla untuk bertemu di El Paso dengan niat melarikan diri bersama karena gak ingin menyerahkan uang tersebut. Di tempat lain Anton mendatangi pria yang dahulu telah memberikan tugas kepada Carson dan langsung menembaknya di tempat. Carla pun terlihat sedang berada di dalam taksi bersama ibunya untuk menemui Lueline. Tapi tanpa mereka sadari mereka juga tengah dibuntuti oleh orang Meksiko dimana mereka juga memanfaatkan ibunya Carla untuk mendapatkan info mengenai tujuan perjalanan mereka ke El Paso. Di saat Carla tengah sibuk menghubungi sang syerif guna memberitahukan keberadaan mereka. Karena mobilnya mogok Anton terlihat sedang menepi di pinggir jalan. Dia pun dibantu oleh warga lokal di sana dan setelah sedikit berkonsultasi tentang daerah tersebut dia menunggu kalau Lueline akan pergi ke El Paso. Namun bukannya berterima kasih Anton malah merampas mobil pria malang ini. Sin beralih ke Lueline yang sudah tiba lebih dulu di El Paso dan menunggu Carla di sebuah motel. Namun gak lama Ed pun juga tengah melintas tempat itu dan tanpa diduga dia mendengar suara tembakan serta melihat ada sebuah truk yang tergasa-gasa pergi meninggalkan tempat tersebut. Sontak hal ini membuat sang syerif langsung memeriksa keadaan sekitar dimana ada met seorang wanita di dalam kolam serta ada pria Meksiko yang terluka parah. Tapi naas Lueline juga telah tewas karena tembakan di dada. Saat malam Carla pun juga tiba di sana tapi melihat banyak polisi yang berada di tempat itu dia yakin kalau sesuatu yang buruk telah terjadi apalagi di saat Ed datang menghampirnya dengan wajah sedih. Kemudian setelah mengunjungi kamar mayat Ed berbincang dengan temannya yaitu Roscoe yang juga merupakan seorang sheriff lalu membicarakan uang panas yang menjadi sumber masalah dan berbagai kematian di kota tersebut. Dia pun menyarankan Ed untuk kembali ke motel guna mencari petunjuk. Saat mau masuk ke dalam kamar terlihat kalau kunci pintunya telah dijobol persis seperti pintu rumahnya Lueline. Ternyata Anton juga sedang bersembunyi di tempat tersebut. Tapi untungnya saat masuk mereka berdua tidak bertemu dimana setelah itu Ed mencoba memperhatikan semua di teruangan. Namun hal ini malah membuatnya makin bersedih. Sien beralih ke Carla sedang memakamkan ibunya yang telah meninggal karena sakit kanker. Lalu saat pulang ke rumah dia menemukan Anton telah duduk manis di kursi kamarnya. Tujuan pria ini kesana adalah untuk menepati janjinya kepada Lueline yang akan membunuh Carla jika tidak mendapatkan uang tersebut. Tapi dia memberi sebuah kesempatan dengan kembali menggunakan koin. Namun sambil menahan tangis Carla menolak untuk bermain karena dia tahu kalau apapun yang terjadi Anton akan tetap membunuhnya. Dan dari sini kita tidak tahu bagaimanakah nasib Carla karena Anton hanya terlihat keluar dari rumah tersebut. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan mobil. tapi naas saat di lampu merah dia mengalami kecelakaan. Namun walau kembali terluka dan mengalami patah tulang di tangan dengan tenang Samsung keluar dari mobil lalu duduk di samping jalan. Lalu dia dihampiri oleh dua anak yang senang melintas dengan sepeda dan berkata kalau ambulans akan segera datang. Namun Anton malah membeli kemeja salah satu anak di sana untuk digunakan sebagai penyangga tangan serta meminta agar mereka tidak pernah melihat Anton tapi walau bingung kedua anak ini pun menuruti permintaan tersebut. Lalu setelah selesai memperbaiki posisi tangannya dengan langkah yang pincang Anton berjalan pergi dari sana adegan beralih kepada Ed yang sudah kembali ke rumah lalu bercerita tentang mimpinya semalam kepada sang istri dimana dia bertemu dengan ayahnya dan mengajak Ed berkuda serta bersantai di depan api unggun namun di saat ingin menikmati kebersamaan momen tersebut sang ayah berkata kalau ini belum waktunya sehingga membuat dia terbangun hal ini membuat Ed berkesimpulan bahwa di dunia gila ini dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan lalu film pun selesai gimana filmnya well mungkin banyak yang belum tahu kalau No Country for Old Men merupakan salah satu film kriminal terbaik di kelasnya meski plot berjalan lambat miskin dialog serta gak ada musik yang menunjang di tiap adegan namun hal tersebut tertutupi oleh transisi tiap scene yang secara pelan tapi pasti membuat elemen menegangkan dalam film ini makin kerasa om rasa adegan sadis yang ditampilkan mampu mengejutkan para penonton dengan kadar gore yang tidak terlalu berlebihan apalagi Javier Bardem mampu memarankan tokoh samskopat yang minim ekspresi tapi terlihat sangat mengintimidasi sehingga kita pasti cukup merinding dengan segala pembunuhan yang telah dia lakukan oke deh sekian dulu dari om tentang film ini kalau kalian masih penasaran monggo streaming langsung aja dan bila terhibur monggo subscribe atau komen di channel om biar semangat lagi bikinnya thank you